Musik Hembusan angin terus menderu, tatap mata semakin mantap ke depan, dan kaki senantiasa menapaki setiap jalan. Perjalanan pelik menggapai asa sudah di depan mata, dengan menghitung mundur kisah tiga, dua, satu. Rajut kisah baru siap untuk dimulai. Waktu terus berjalan menerawangi setiap perjalanan, Fakultet Pandanbo Wetenskap berdinamika menjadi bagian dari Universitet Van Indonesia. Setelah itu melalui penggabungan dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, hingga menjadi Universitet Indonesia. Melalui gelap terang perjalanan panjang, Fakultet Pandanbo Wetenskap dan Dirginis Kunde Fakultet, menjadi cikal bakal lahirnya pendidikan tinggi pertandingan Indonesia. Di dasari seorang tokoh hebat, Profesor Dr. Insinyur Toyib Hadi Wijaya, yang berhasil menggagas asal-muasal bertirinya Institut Tanian Bogor. Tahun 1952, tahun belik yang bersejarah bagi bangsa dan pertanian Indonesia. Sang proklamator meletakkan batu pertama di Buitenzo sebagai tanda simbolis berdirinya gedung Fakultet Pertanian Pertama. Sang proklamator membakar semangat pemuda, memikirkan pangan rakyat soal hidup atau matis menggembal di seluruh penjuru negeri. Kampus Taman Kencana Kampus Gunung Gede Gedung-gedung itu menjadi bukti transformasi Institut Tanian Bogor sebagai tonggak perjuangan. IPB disahkan melalui SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 91 tahun 1963. Terdapat lima Departemen pertama yang berubah menjadi fakultas di masa segera. Pertanian Kedokteran Hewan Perikanan Peternakan Dan kehutanan 1964 Institut Pertanian Bogor terus mengalami perkembangan. Fatemeta atau yang kini Fateta terlahir jadi fakultas ke-6. Tahun 1995 Sang tokoh pembangunan yaitu Presiden Soeharto meresmikan Kampus IPB Darmaga. Gedung ini menjadi bukti perjalanan dan perkembangan Kampus IPB Darmaga sebagai salah satu pusat pendidikan di Kota Bogor. Hingga terlahir fakultas-fakultas baru yaitu FNIPA FEMA FEMA Sekolah Bisnis Fokasi Hingga kini IPB terus mengalami perkembangan. Kampus IPB Sukabumi menjadi kampus kelima sebagai bukti kemajuan IPB Dekdaya. Retorika terus berjalan. Institut Pertanian Bogor Genap telah berdiri selama 6 dekadi. Di bawah naungan seorang pemimpin inspiratif yaitu Profesor Dr. Arief Satria, SP, MSI. Institut Pertanian Bogor terus berevolusi mengubah citra menjadi IPB Universiti. Kampus IPB Universiti berhasil mencatatkan nama sebagai kampus terbaik oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Hingga di tahun ini, IPB Universiti melahirkan fakultas baru yaitu Fakultas Kedokteran yang akan menghasilkan pionir-pionir harapan bangsa di masa. Ragam prestasi terus bukukir. Dari ternyata, IPB Universiti sebagai kampus yang berprestasi. IPB Universiti merupakan kampus yang berorientasi terhadap masa depan, khususnya agro-maritim, teknoso-sosio-entrepreneurial, penerial, serta nilai-nilai SDGs sebagai langkah menyosong visi IPB Universiti. IPB Universiti merupakan kampus yang berorientasi terhadap masa depan dengan tujuan mewujudkan masa depan emas bangsa Indonesia berkontribusi terhadap pembangunan di seluruh penjuruh negeri. Kini IPB Universiti menerima kedatangan pionir-pionir muda harapan bangsa yang powerful yang powerful dan agile learner. Mereka akan menjadi penerus tonggak perjuangan dan pencatat sejarah keberhasilan di masa mendatang. Dengan ini kami sambung Selamat datang mahasiswa baru Angkatan Adam Pulo Tridata Pratacena di IPB Universiti ASKARA DARMA WANGSA GANESWARA MANGGALA PRAMUDIA INSPIRING INNOVASION WITH ETHER CRITIC Langkah maju wujudkan alam Terima kasih MPK MB IPB Anda Pulo Terima kasih Yang diperbeding daya Ini di fase ke-11 diberikan kepada Pak Wakil Vektor Dan diberikan kepada Pak Wakil Vektor ini sebagai wakilan dari Vektor Yaudok, aktiviti ini menggunakan formalized academy dengan menggunakan kipas Dibuat oleh 3.750 patris dipesan dengan ukuran 30x50 meter Dan pada Pak Dini, Pak Kuli PB, selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton